Oke guys, buat kalian bercinta outfit babe dan lagi nyari laptop yang bertemakan babe, kalian wajib banget nih kenalan dengan laptop yang satu ini. Namanya adalah Asus Vivobook S15 OLED Babe Edition. Sesuai namanya, laptop ini adalah hasil kolaborasi antara Asus dengan babe alias Batting Ape. Asus Vivobook S15 OLED Babe Edition ini hadir dalam 2 pilihan warna yang bener-bener menarik guys. Yang pertama varian Blue Bundle yang menghadirkan laptop dengan warna Cool Silver. Sementara varian Green Bundle hadir dengan warna Midnight Black. Desain eksklusif dari Vivobook S15 OLED Babe Edition ini memancarkan nuansa streetwear yang kuat dan cocok banget buat kalian anak muda yang pengen tampil beda. Meskipun desain laptop ini mencolok, laptop ini tetap mempertahankan portabilitas yang penting banget untuk sebuah laptop. Dengan ketebalan hanya 1,79 cm saat dilipat dan bobot sekitar 1,6 kg, laptop ini mudah dibawa kemana-mana. Ini sempurna banget sih buat orang-orang yang mobilitasnya tinggi dan gak pengen dibebani oleh perangkat-perangkat yang berat. Untuk desainnya stunning banget dengan cover metalik yang memiliki desain kamuflase linear yang diukir dengan sangat teliti dan dilengkapi dengan label logo baja tahan karat yang diproses PVD. Gak hanya itu, laptop ini juga telah menjalani serangkaian pengujian sesuai dengan standar militer Amerika Serikat yaitu MIL-STD-810H yang ketat termasuk drop test, uji gitaran, dan pengoperasian dalam berbagai kondisi ekstrim lainnya seperti kelembapan, ketinggian, dan suhu ekstrim. Gak hanya desain yang menawan, laptop ini juga memiliki keyboard dengan tombol berukuran besar dan tombol enter yang memiliki warning strip yang mempertegas gaya industrialnya. Keyboardnya punya kualitas yang premium dan responsif, serta memiliki lampu latar atau backlit yang memudahkan untuk penggunaan dalam kondisi yang minim cahaya. Selain itu, laptop ini juga mempertahankan desain ErgoSense yang meningkatkan kenyamanan mengetik dan sirkulasi udara. Uniknya, desain kamuflasnya tidak hanya terbatas pada bagian luar laptopnya, tapi juga diterapkan pada touchpadnya, menambahkan sentuhan streetwear yang konsisten pada keseluruhan bodi laptop. Laptop ini juga dilengkapi dengan webcam Full HD yang dilindungi oleh webcam Shield buat menjaga privasi pengguna. Fungsi dari webcam Shield ini dapat menonaktifkan webcam ketika tidak digunakan. Tentunya akan memberikan keamanan tambahan. Kemudian soal port, laptop ini juga memiliki port yang lengkap. Ada sebuah USB 2.0 Type-A, satu USB 3.2 Gen 1 Type-A, satu Thunderbolt 4 yang mendukung display dan pengisian daya, satu HDMI 1.4, satu combo audio jack 3.5mm, dan satu port DC-in. Asus juga menawarkan VivoBook S15 OLED Beep Edition ini dengan berbagai bundle eksklusif yang termasuk berbagai macam aksesoris. Di antaranya ada carrying bag dengan desain Beep Camo, ada sticker Beep dan sticker khusus untuk keyboard, dan juga wireless mouse dengan dua penutup mouse lepas-pasang yang juga mengusung desain Beep Camo. Yang paling menarik adalah figur dari karakter populer Beep, yaitu Baby Milo. Figur atau figurin ini memiliki desain yang eksklusif guys, di mana Baby Milo-nya terlihat sedang memegang laptop Asus VivoBook S15 OLED Beep Edition. Kelihatannya imut dan lucu banget sih. Oke banget lah kalau dijadiin koleksi. Di sektor layar, Asus VivoBook S15 OLED Beep Edition ini adalah salah satu daya tarik utamanya. Ukurannya 15,6 inch dengan teknologi OLED dan resolusinya adalah 2880px 1800px. Layar ini memiliki rasio 16,9 dengan refresh rate sebesar 120Hz dan response times-nya hanya 0,2 ms. Yang menjadikan tampilannya lebih deep, cerah, dan penuh detail dibandingkan dengan panel IPS LCD biasa. Bezel layarnya super tipis, dan ini disebut oleh Asus sebagai Three-Sided Nano Edge Design. Bahkan laptop ini dapat mencapai Screen to Body Ratio hingga 86%. Teknologi layarnya juga mampu mengurangi emisi cahaya biru tanpa mengurangi kualitas visual hingga 70% dan telah disertifikasi oleh TUV Rainline. Jadi aman banget nih buat kesehatan mata. Layar laptop ini juga telah mendapatkan beberapa sertifikasi penting. Di antaranya adalah VESA Display HDR True Black. Kemampuan menampilkan 1,07 miliar warna, panten validated, dan memiliki kontras rasio 1 banding 1 juta. Layarnya juga mendukung peak brightness hingga 600 nits, memberikan pengalaman visual yang lebih imersif. Selain itu, layar laptop ini juga sudah terkalibrasi 100% guys untuk color space DCI-P3, yang tentunya menawarkan cakupan warna yang lebih luas dibandingkan dengan standar sRGB. Yang terakhir, laptop ini telah mendapat sertifikasi Dolby Vision untuk meningkatkan pengalaman sinematik saat menonton film. Asus VivoBook S15 OLED Beep Edition juga menawarkan kualitas audio yang superior. Laptop ini dilengkapi dengan stereo speaker yang telah tersertifikasi oleh Harman Kardon, sehingga bisa menghasilkan suara yang akurat, imersif, dan jernih. Selain itu, fitur Dolby Armos juga hadir guys untuk memanjakan pengguna dalam mendengarkan musik, menonton film, menikmati berbagai macam konten dengan audio yang berkualitas tinggi, yang pasti untuk memanjakan pengguna. Untuk menangkap suara yang lebih jelas dalam video call atau streaming, laptop ini juga dilengkapi dengan 4 microphone array, dan teknologi noise cancelling. Asus VivoBook S15 OLED Beep Edition ini ditanagai oleh prosesor Intel Core generasi ke-13 dengan varian tertingginya, yaitu Intel Core i9-13900H. Prosesor ini menggunakan teknologi Hybrid Performance Core dan Efficiency Core, memberikan keseimbangan antara performa dan juga efisiensi daya. Pastinya juga sudah tersertifikasi Intel Ivo, yang menawarkan pengisian daya cepat, masa pakai baterai yang lama, konektivitas tinggi, dan performa luar biasa, semuanya dalam desain yang ringkas untuk produktivitas di mana saja. Untuk sektor grafis menggunakan Intel Iris Xe Graphics, RAM-nya sebesar 16GB LPDDR5, dan ini dual channel. Sementara untuk penyimpanan, laptop ini dilengkapi dengan SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 1TB pada seri tertingginya. Untuk memastikan performa laptop ini, hasil benchmark menunjukkan bahwa Asus VivoBook S15 OLED Beb Edition memiliki performa yang sangat baik. Soal urusan daya, laptop ini dibekali dengan baterai 3C Li-Ion 75Wh yang mampu mendukung produktivitas selama lebih dari 9 jam, bahkan lebih dari 12 jam saat diuji menggunakan PCMark 10 B3 Benchmark pada mode Video Loop. Selain itu, laptop ini dilengkapi dengan charger berdaya 90W yang memungkinkan pengisian daya hingga 50% dalam waktu 49 menit. Teknologi pengisian cepat ini juga terintegrasi dengan Asus Battery Health Charging Technology untuk memastikan pengisian daya yang aman. Sistem peninggian pada laptop ini juga digarap dengan serius. Dalam uji 3DMark stress test pada mode Fire Strike yang diulang sebanyak 50 kali, VivoBook S15 OLED Beb Edition mampu menjaga suhu CPU di bawah 72 derajat Celcius. Dengan rata-rata suhu CPU sekitar 68 derajat Celcius saja. Nah, selain spesifikasi yang udah disebutin tadi, Asus juga menyematkan beberapa fitur menarik pada Asus VivoBook S15 OLED Beb Edition. Yang pertama, ada teknologi Asus Smart WiFi yang dikombinasikan dengan WiFi 6e. Ini memungkinkan laptop untuk secara otomatis terhubung ke router dengan sinyal terbaik sehingga koneksi internet tetap stabil. Laptop ini juga dilengkapi dengan Asus Planet Panels untuk membantu menampilkan warna yang akurat pada tampilan visual. Ada 4 pilihan mode warna yang bisa dipilih sesuai dengan preferensi pengguna. Fitur lain yang menarik adalah My Asus, sebuah perangkat lunak eksklusif untuk laptop Asus. My Asus memungkinkan pengguna untuk mengelola sistem dengan mudah melalui satu aplikasi. Kita bisa melakukan diagnosis sistem PC, berkomunikasi dengan layanan pelanggan, dan mempersonalisasi laptop dengan lebih efisien. Melalui My Asus, laptop ini juga dapat diintegrasikan dengan smartphone. Keren nggak? Nah, itu deh guys. Laptop yang keren banget. Asus VivoBook S15 OLED Beb Edition ini bisa kalian dapatkan mulai dari Rp17.299.000 eksklusif di Asus Store. Kalau kalian tertarik, jangan lupa kunjungi link di deskripsi video di bawah ini. Gue Arief dari Dormatik No Sign Up. See you then. Bye-bye guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.